Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di area channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memisahkan antara nomor urut misalnya nomor urut absen dengan nama ya ini bisa kita gunakan apabila misalnya kita memasukkan nama di google form dimana siswa misalnya disuruh memilih namanya sesuai dengan namanya nah pada nama tersebut ada nomor urutnya atau nomor absennya artinya nomor absen atau nomor urutnya melekat dengan namanya seperti ini ya seperti ini ada nomor 1 namanya siapa nomor 2 titik sepatu namanya siapa dan seterusnya nah ini kalau ada format nama seperti ini nanti hasilnya di google sheetnya tetap akan ada nomor urutnya ada apa angka atau absennya nomor absennya seperti ini nah sehingga kita perlu memisahkannya antara nomor urut dan namanya misalnya kita hanya ingin mengambil namanya saja mungkin fungsinya seperti ini untuk memudahkan kita dalam mengecek nomor urutnya mungkin ada gunanya ya mungkin bagi rekan-rekan yang mengalami hal seperti ini bisa kita lakukan nantinya dengan menggunakan rumus ya ini bisa juga digunakan di microsoft excel namun saya mempraktikannya di google sheet ya untuk memisahkan antara nomor urut absen dan nama oke misalnya saya sudah memiliki data seperti ini nah disini ada nomor urut absen titik spasi dan namanya misalnya 10 titik spasi dan namanya akan saya jelaskan langkah per langkah ya step per step untuk bisa memahaminya secara mudah dan jelas nah pertama untuk mengambil namanya saja misalnya nama ini berarti kita acuannya dasarnya berarti kita berdasarkan kalau disini kan spasi jadi sebelum nama kan ada karakter spasi disini ada karakter spasi berarti kita harus pertama menemukan spasi ini atau pemisah ini ada pada karakter beberapa di setiap tag nya misalnya kalau dia satu titik spasi nama berarti kan spasi ini ada di karakter ketiga atau huruf ketiga dari kiri satu, dua, tiga kalau satu dikit satu, dua, tiga, sampai sembilan nah kalau dua dikit misalnya 10 titik spasi terus dilanjutkan dengan nama berarti karakter spasinya disini sebagai pemisahnya berarti ada pada karakter satu, dua, tiga ada pada satu, dua, tiga karakter keempat kalau satu titik itu ada pada karakter yang ketiga spasinya nah dari spasi itu untuk mendapatkan inisial pertama dari nama itu berarti harus kita tambahkan satu nantinya misalnya ini posisi spasi ada pada huruf ketiga berarti tiga tambah satu berarti nanti kita ambil mulai posisi huruf keempat yaitu A kalau ini kita ambil dari huruf posisi ke satu, dua, tiga, empat, kelima berarti spasikan karakter keempat tambah satu jadi lima oke disini saya jelaskan mengambil mencari dulu ya mencari posisi text dalam sebuah cell atau yang ini kan cell B2 nah untuk mencari posisi tag posisi huruf misalnya huruf tertentu atau karakter tertentu itu ada pada urutan keberapa dari tag tersebut atau dari kalimat tersebut bisa kita gunakan rumus sama dengan find find ini untuk mencari karakter tertentu pada sebuah cell atau kalimat atau tag kita gunakan apa yang akan kita terlusuri atau yang akan kita cari kita awali dengan tanda kutip tanda petik misalnya yang akan kita cari spasi berarti kita ketikan spasi tutup lagi dengan tanda petik nah terus titik koma untuk pemisahnya text untuk diterusurinya yaitu cell B2 mempisahkan lagi dengan tanda titik koma nah mulai di karakter spasi disini mulai yang keberapa mulai tag yang kita cari itu mulai karakter keberapa kita gunakan karakter ke satu karakter spasi itu ada di urut ketiga urutannya atau posisi ketiga berarti karakter spasi pada nama sepuluh ini nombor sepuluh ini ada pada karakter ke empat yang kelima yang keempat nah kita tarik rumus nah ini kita sudah tahu posisinya masing-masing spasi atau pemisah antara nombor sama nama selanjutnya kita akan mengambil nama tersebut jadi kita gunakan untuk mengambil nama ya ambil nama misalnya dengan rumus sama dengan kita gunakan mencari mengambil tag itu menggunakan mid mid itu untuk mengambil tag dari dua acuan misalnya acuan mulai huruf keberapa nah dan banyaknya yang kita ambil huruf itu saja acuannya nah sedangkan hurufan rumusnya sama dengan mid nah string string ini huruf ya huruf kita cari dari cb2 ya titik koma nah mulai huruf keberapa kita kan mengambil nama sesuai posisi spasi tadi ya kita ambil posisi ke tiga yaitu c2 titik koma nah terus kita ambil berapa huruf dari huruf ketiga huruf keempat dan seterusnya itu berapa huruf nah disini kita gunakan saja kira-kira misalnya nama itu gak akan mungkin panjang dari seratus huruf kita gunakan ini seratus kita ambil seratus karena di bawah seratus tetap akan diambil ya semua namanya atau hurufnya ini kita enter ini sudah ketemu ya ini jadi kita sudah bisa terutama mencari urutan pemisahnya yaitu spasi untuk memisahkan nombor dan nombor sudah tahu rutanya tinggal kita ambil ya nah disini masih ada spasi kan karena posisinya belum kita tambahkan satu berarti kita tambahkan di c2 ini dengan angka satu ya titik satu ini tidak ada spasinya kita berat juga ini kalau dua langkah langkah satu mencari posisi spasi atau huruf kedua ambil namanya menggunakan rumus mid ketika ini langsung gabungan setu rumus sama dengan kita gunakan mid ya langsung mid posisi huruf pertama akan kita ambil kita gunakan fungsi fine ya ya huruf kita gunakan dulu posisi huruf yang dicari yaitu d2 t2 koma terus acuanya mulai huruf keberapa kita gunakan rumus tadi untuk mencari karakter spasi ada huruf keberapa terus kita tambahkan satu ya maka kita gunakan rumus fine buka kurung telusuri fine kita cari spasi titik koma ini ya titik koma lagi satu tutup kurung ini kan mencari posisi pertama berarti kan satu tambahkan satu titik koma seratus rumus nah ini kalau satu rumus saya ulangi mid itu untuk mengambil karakter dari huruf keberapa yang mulainya sampai banyaknya huruf yang kita ambil berapa banyak misalnya ini mulainya nama ini kan dari karakter setengah spasi yaitu karakter keempat berarti mid B2 B2 itu sel yang dicari fine buka kurung spasi kita cari dulu pada posisi tag ini B2 ini mulai huruf ke satu nanti kalau sudah ketemu ada pada posisi keberapa huruf keberapa ditambahkan satu terus kita ambil sebanyak 100 huruf seperti ini langsung bisa kita ambil ini kalau satu kali detik rumus ini kalau perlangkah rumus berikutnya kalau kita menggunakan rumus ray rumus ray itu kita hanya mengetikkan satu kali rumus nanti dibawahnya otomatis kalau ada data dia akan menghitung sendiri itu namanya array formula misalnya ini kita copy salin kesini kontrol P kita buat lagi rumus sama dengan mid disini kalau rumus string ini harus kita ketik misalnya kalau B B berapa sampai B berapa ya nah terus B lagi ya B berapa sampai B berapa seperti ini kan jadi tidak pakai B1 B2 langsung saja kolom B sampai kolom B atau kolom apa sampai kolom apa sebanyak seluruh kolom tersebut seperti ini kalau sudah kita tekan di keyboard bersamaan yaitu tombol kontrol kontrol shift dan enter sudah kita enter kan nah ini sudah muncul ya agak formula mid base seperti ini seperti itu kita cek yang lain yang sudah sebenarnya saya bahas sudah saya buat disini kan ada pelu-pelu ya supaya tidak ada pelu-pelu artinya kalau datanya kosong kita kosongkan kita tambahkan bonus error error ini jika menghasilkan error atau value seperti ini maka hasilnya kosong kita pisahkan dengan titik koma terus ini karakter kosong ya tutup kurung enter ini seperti ini nanti kalau ada data lagi yang masuk tidak kita tes dikasihkan sini misalnya nombor 12 kirim kita cek nah ini otomatis masuk walaupun disini tidak ada rumus jadi cukup kita mengetik sekali rumus maka yang bawahnya akan otomatis dihitung ya kita ini kan dibawahnya belum ada ya belum ada data kita 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 contohkan lagi sekali lagi kirim tanggapan lain misalnya nomor 8 terus kita kirim disini kan nomor 8 belum ada nomor 8 kita kirim masuk nomor 8 langsung ada namanya jadi itu rumus yang bisa kita gunakan jadi saya ulangi ini untuk mencari posisi karakter ototek itu ada pada posisi keberapa untuk mengambil tag bisa menggunakan mid mid itu acuannya dari sel berapa itu kita ambil datanya hurufnya mulai huruf keberapa baru berapa banyak yang kita ambil ini kalau langkahnya sekaligus ya ini kalau menggunakan array formula silahkan di pelajari di screenshot kalau menggunakan array formula seperti ini if error itu jika menghasilkan error atau pelu-pelu yang datanya kosong maka kita kosongkan seperti ini kalau array formula itu seperti ini acuan saya B sampai B kolom B sampai kolom B kalau bukan array formula seperti ini B2 B3 yang menyesuaikan silahkan saya ulangi untuk dipelajari silahkan di screenshot screenshot silahkan di screenshot saya rasa gampang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati